Halo, co-friends! Pada soal ini, diketahui sebuah bangun ruang balok ya. Nah, kita diminta untuk menentukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Terkait dengan pasangan siti yang sejajar, rusuk yang sejajar, dan semua titik sudutnya. Yuk, kita mulai terlebih dahulu ya dengan mengingat sifat-sifat dari balok. Ada yang masih ingat? Nah, untuk sifat dari balok, bawah balok itu memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut ya, co-friends. Kemudian, rusuk yang sejajar itu sama panjang. Kemudian, sisi-sisi yang berbentuknya atau sisinya berbentuk persegi panjang, serta sisi yang berhadapan sama luasnya. Wah, kalau begitu untuk menjawab soal yang A, yaitu semua pasangan sisi yang sejajar dan sama luas, berarti adalah sisi-sisi yang berhadapan tentunya. Nah, untuk sejajar itu maksudnya adalah dua bidang atau dua sisi yang tidak akan pernah berpotongan co-friends, meskipun diperpanjang sisinya atau diperluas. Sehingga di sini bisa kita lihat, untuk sisi yang sejajar dan sama luas jelas, untuk yang pertama ada sisi B, D, H, F. Nah, ini akan sejajar dan sama luas dengan sisi depannya, yaitu sisi A, C, G, E. Maka bisa kita tulis ya, co-friends, yaitu sisi B, D, H, F akan sama luas dan sejajar dengan sisi A, C, G, E. Begitu ya, jadi tinggal lihat di sisi depannya. Sudah kan? Baik, sekarang kita lanjutkan co-friends. Maka untuk sisi berikutnya, di sini kita punya sisi yang alas, yaitu A, B, C, D, tentu akan sejajar dan sama luas dengan yang di depannya, yaitu yang atasnya, E, F, G, H. Bisa kita tulis ya, sisi A, B, C, D sama luas dan sejajar dengan sisi E, F, G, H. Dan terakhir, di sini kita punya sisi yang bagian depan ini, co-friends, yaitu A, B, F, E. Di sini tentu akan berhadapan dengan sisi C, D, H, E, H, G. Nah, berarti bisa kita tulis ya, bahwa sisi A, B, F, E sama luas dan sejajar dengan sisi C, D, H, G. Nah, kita sudah berhasil untuk menjawab soal yang A nih. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang B ya, co-friends. Untuk soal yang B, ditanyakan rusuk yang sejajar dengan rusuk C, G. Nah, berarti di sini kita lihat dulu ya, co-friends. Rusuk yang sejajar itu adalah rusuk, maksudnya dua buah garis, rusuk itu kan garis ya. Dua buah garis dikatakan sejajar, itu garis yang terletak dalam satu bidang dan tidak akan pernah berpotongan, meskipun garisnya diperpanjang. Sehingga di sini, untuk rusuk C, G adalah yang bagian sini, co-friends. Nah, di sini, untuk rusuk C, G, coba perhatikan yang tidak akan pernah berpotongan dengan rusuk C, G. Maka kalau E, G atau H, G, A, C atau C, D jelas berpotongan ya. Maka yang tidak akan pernah berpotongan adalah A, E. Nah, berarti A, E ini adalah sejajar dengan C, G, co-friends. Kemudian ada rusuk H, D atau D, H, dan ada rusuk F, B atau B, F. Nah, di sini bisa dituliskan ya, sejajar dengan rusuk A, E, rusuk D, H, serta rusuk B, F. Baik, co-friends. Kita sudah berhasil untuk menjawab soal yang B ini. Nah, sekarang yang terakhir, yaitu ditanyakan semua titik sudutnya co-friends. Berdasarkan sifat balok tadi, kan memiliki 8 titik sudut ya. Nah, 8nya itu mana nih, Pak? Nah, untuk titik sudut itu adalah pertemuan dari 3 rusuk bangun ruang. Berarti di sini yang pertama kita punya titik sudut A. Itu pertemuan dari rusuk A, B, A, C, dan A, E di titik A. Nah, seperti ini, co-friends. Cara menentukan untuk titik sudutnya. Berikutnya berarti di sini ada titik sudut B, kemudian ada titik sudut D, kemudian ada titik sudut C, kemudian ke atas ada titik sudut E, titik sudut F, titik sudut H, dan titik sudut G. Yeay, akhirnya kita sudah berhasil nih, co-friends, untuk menjawab semua soal ini. Semoga belajar terus dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.